Hai semuanya selamat malam masih barengan sama Rehan dan sekarang hari ini 19 Desember 2021 gue masih di kota Jogja dan hari ini kota Jogja malam ini ya lebih tepatnya hujan lagi kemarin-kemarin gitu ya kalau pagi sama siang tuh panas terus sorenya hujan gitu nah kalau sekarang tuh tadi tuh sekitar jam 2 hujan sampai jam 3 terus sempat berhenti eh ternyata sekarang sekitar jam 7 malam tuh hujan lagi ya namanya iklim nggak tahu nih kadang panas banget kadang hujan banget gitu tapi kalau hujan sih kayaknya normal masalahnya kan musim hujan ya Desember berber gitu semoga nggak sampai banjir aja mungkin ya kalau di tempat gue sih di Bekasi itu kalau hujan dikit ada tulang ganan banjir gitu di beberapa komplek hari ini hari Sabtu berarti malam itu ada Liga apa ya sepak bola ya maksudnya Liga Liga Premier League La Liga gitu-gitu ya Serie A Liga di negara masing-masing gitu bukan Liga Liga champion Liga champion sih untuk knockout stage-nya berarti nanti bulan Februari-februari-januari ya kayak Februari identik kita lihatnya apa dan mundah hari ini gua tuh dari pagi eh nemenin adek gue donor darah gitu terus jadi dia kan ulang tahun setelah tadi pagi gua ngasih eh kue kalau yang tahun terus lanjut kita donor darah juga emang udah waktunya dia dan Alhamdulillah kebetulan dia berhasil tuh tekanan darahnya normal terus hemoglobinnya juga boleh gitu untuk donor kan ada kriteriannya 12, berapa gitu dia tuh biasanya sih nggak berhasil kalau misalnya bagian hemoglobin hemoglobinnya kurang gitu nah dia tuh udah pakai apa udah pakai cara supaya hemoglobinnya cukup nih hari ini buat donor darah tuh dia udah seminggu ini tuh dari pagi makan siang makan malam tuh isinya sayur semua karena kan emang biar hemoglobinnya tinggi kan makan sayur makan buah-buahan kayak apa buah naga gitu-gitu kayak dia pagi makan si peceh kalau malam tuh makan capcai pokoknya sayur-sayur nah kalau gua kenapa nggak donor darah karena gua belum waktunya kalau gua tuh rutin tiap kayak dua bulan sekali tuh selalu donor darah dan jadwal gua donor darah itu besok di awal Januari kalau nggak salah tanggal 4 ya jadi buat temen-temen semuanya mungkin yang belum pernah donor darah sebelumnya mungkin lu harus cobain sih donor darah kalau menurut gua sih itu ketagihan sih karena setelah di donor darah tuh kayak badan enteng gitu karena bikin sehat ya selain kita membantu sama manusia tuh dampak ke kitanya tuh kayak kitanya bakal lebih sehat terus kalau misalnya lu punya keluarga tuh mungkin yang kayak gua kayak bapak gua darah rendah nyokap itu darah tinggi jadi biar nggak ikut-ikutan darah tinggi atau gimana atau misalnya buat meminimalisir penyakit yang kayak bawaan misalnya ada kolesterol, gula gitu gue sih dari awal umur 17 tuh rutin donor darah mungkin udah beberapa ya, nggak tau juga nih umur gua sih 24 gua pertama kali donor darah tuh waktu gua ulang tahun umur 17 berarti sekitar 7 tahun ya di tahun di kali misalnya setahun itu dua setahun itu bisa 6 kali, 6 kali apa 3 kali gitu misalnya ada yang 3 bulan sekali ada yang 4 bulan sekali sih tergantung gimana alunya gitu nah gua sih dulu sempet berhenti donor darah tuh waktu awal-awal covid banget jadi kayak takut ke rumah sakit, takut ketemu dokter-dokter gitu kan jadi mungkin awal Maret 2020 sampe awal 2021 tuh gua skip buat donor darah gitu jadi awal 2021 guenya baru teredukasi jadi kalo lu donor darah tuh pasti di masa pandemi itu nggak apa-apa kalo protokolnya juga yang udah diterapin tuh bagus dia semua yang dokter-dokter apa suster dokter yang buat ngambilin darah juga udah pake masker semua pake sarang tangan maksudnya pake hand sanitizer juga gitu pokoknya lu nggak perlu takut kalo misalnya mau donor darah di masa pandemi buktinya gua juga aman-aman aja gitu dan orang-orang lain aman-aman juga karena kalo misalnya kita berpikir kayak ah gua nggak mau ada donor darah takut covid gua nggak perlu gitu, orang-orang gitu kan pasti ada yang dari rumah sakit dari mana ah nanti mau ketularan, jangan kasihan ya nanti orang-orang yang butuhkan darah kan stoknya berkurang, mungkin kayak ada ibu-ibu yang hamil, mau sesarin, terus butuh donor darah atau misalnya kecelakaan gitu, itu penting juga sih gua sih ngarepnya nih, misalnya oh gua rajin donor darah if someday amit-amit aljudul amin zalik kalo misalnya gua kecelakaan atau gimana atau keluarga gua kenapa-napa dan butuh darah, insya Allah dilancarin juga jadi gua nggak perlu kayak, eh keluarga lu ada yang golongan darahnya ini nggak gitu misalnya kalo ada yang susah banget ya, golongan darahnya dicari gitu kebetulan golongan darah gua aman-aman aja, cuman stoknya aja kita nggak tahu ada apa nggak gitu jadi semoga yang dengerin ini tuh, kamu-kamu bisa ikutan donor darah juga gitu nagih kok nagih, lu juga bakal sehat gitu, yang gua rasain banget tuh setelah donor darah tuh badan lu enteng, apalagi nih, kayak gua dulu nih jaman ngekos gitu lu ketika akhir bulan darah tuh pasti kayak, wih tiba-tiba dapet makanan gratis tuh misalnya waktu itu gua lagi ke kampus tuh dikasih pop mie gitu kalo nggak dibikinin mie kalo pagi-pagi, gua sih dulu gitu pagi-pagi eh nggak dapet pop mie, ternyata dibikinin mie pake telur, pake sawi terus pulangnya dikasih susu, dikasih obat vitamin, penambah darah, vitamin gitu kan wah pokoknya seneng udah lu kalo donor darah gitu, nggak ada ruginya mungkin bisa nih, lu kasih tau juga gue juga awalnya gua doang donor darah, sekarang kayak keluarga gitu juga ikut donor darah cuman mungkin yang kayak bokap gua, darah rendah tuh kayaknya nggak susah tuh donor darah kayaknya emang harus nyiapin kayak adik gua, nyiapin sebelum-sebelumnya makan sayur yang banyak kekanan darahnya jangan, jangan sampe rendah gitu mungkin pagi-pagi tuh sebelum lu donor darah kalo emang donor darah pagi tuh harus makan, minta terus tidurnya cukup jangan sampe telat tidur gitu gua ya mantep dah hmm ini gua liat ya, kira-kira hari ini tuh ada berita apa pastinya gua sih ngeliatnya sih di line today ya line today ini mungkin karena gua dulu sering pake line terus kayak ada session lain today, wah ternyata ada berita-berita gitu kadang sih gua baca isinya semuanya penuh, kadang gua baca judulnya doang kadang gitu sih kalo berita kan kayak judulnya kan sangat menipu gitu kayak Agus you do you know memberi ketahukan kabar duka wah kira apa gitu, jangan-jangan bapanya gitu mantap presiden kita kenapa ya ternyata salah satu kader partai ada yang meninggal gitu ya ekspetensi tidak sama dengan realita gitu gua baca line today hari ini nih dari kumparan katanya kan kemarin sempet viral tuh, sempet ada kasus dimana supir taksi online yang memperkosa seorang perawat di Jakarta Selatan nah sekarang katanya hari ini tuh polisi kabarnya udah menangkap pelakunya terus belum tau deh kelanjutannya kayak gimana, apa masih dia saksi atau udah ditetapkan sebagai pelaku gitu kita liat aja gimana nantinya, gua sih gak mau baca dulu ya gua takut kalo gua baca kebanyakan kan sayang gitu terus ini ada lagi dari line today, ini dia ngambil dari kompas.com jadi wah keren banget nih, ada TKW asal Indonesia itu ngedapetin warisan miliaran rupiah dan ini dapetnya dari aktor Taiwan ah gimana tuh ceritanya coba ya pokoknya keren sih ya, ini salah satu aktor terkenal Taiwan namanya Cheng Sung Yong dia meninggal pada hari Jumat kemarin di usian 80 tahun terus dia mewariskan sebagian kekayaannya untuk TKW asal Indonesia namanya Mbak Yuli nih jadi terus warisan yang dikrimas sama Mbak Yuli ini sekitar 2 juta dolar Taiwan atau sekitar 1 miliar, wah mempahlawan deh visa ini ya gila keren terus sebelumnya juga si aktor ini, si Chen Sung Yong ini juga udah ngasih ke Mbak Yuli ini kayak perhiasan emas nilai 1,2 juta dolar Taiwan atau sekitar 620 juta wah ini sayang banget, gimana maksudnya Mbak Yuli pasti ini ya Mbak Yuli pasti pekerjanya itu sesuai diharapkan nama bapaknya nih kayak Pak Chen ini ya, mungkin dia masakannya enak kayak, wah apa ini tempe goreng siapa nggak tahu sih di Taiwan nggak ada nih tempe goreng ini nggak ada tempe goreng seenak ini nih terus ada, wah tempe orek gila ini baru, ini kenapa orang Taiwan nggak ada yang mikir tempe tuh atau dikasih kecap jadi kayak tempe orek ini enak mungkin ya gue nggak tahu lagi, coba lo mungkin bisa baca-baca disana buka Line Today buat cari tahu, apalagi nih kenapa bisa sampai Mbak Yuli ini dapet atau dikasih sama si aktor terkenal Taiwan ini katanya dia juga pernah main bareng Jet Li dan yang lain-lain mungkin Jackie Chen juga pernah kali, nggak tahu juga nih terus wah ini dari dunia artisan ya Line Today dari celebrities.id katanya Gisel Putus Wijin dan Gading Martin kompak nyanyikan lagu Pergilah Kasih wah ini gimana ya gue sih kalau jadi Mas Wijin ya ngelihat mantan gue selingkuh gue nggak tahu sih waktu itu waktu itu video itu dibuat waktu udah sama Mas Wijin apa nggak gitu cuman ya, gimana sih gue nggak tahu nih kalau lu ya, yang dengerin gue ya apakah lu percaya dengan misalnya lu punya dengan misalnya lu punya wah lu GPDKTin orang ya, ceweknya terus dia punya track record tuh pernah selingkuh gitu apa lu yakin untuk depannya atau gimana gitu mungkin lu kasih mungkin lu kasih bisa nggak sih masukan eh masukan maksudnya pendapat lu kayak gimana opini lu gitu kalau gue sih hmm bisa lah tapi ya pasti semua orang punya opini masing-masing ya mungkin kamu juga kasih tahu dong opini lu gimana soal ini terus next dari line2d juga dari bobo.id bobo.id katanya nih dibuat sebagai penghormatan pada presiden ini 7 fakta unik tertinggi di dunia bersalifah oh gue gak tahu nih ternyata bersalifah ini dibuat katanya untuk penghormatan kepada presiden ya mungkin gara-gara presidennya kayak misalnya Indonesia buat Monas untuk dikasih untuk presiden Soekarno mungkin dulu dikasih nama Menara Soekarno gitu kan Soekarno Tower gak tahu juga ya hmm ini beberapa faktanya sih katanya katanya butuh pasukan saat membuatnya mungkin maksudnya butuh banyak orang gitu iyalah gedung tertinggi di dunia cuy pasti kontribusinya untuk ngebuat itu gedung kan kontribusi ekstra ya terus logam berat kualitas premiumnya iyalah kalau gak kalau ngecek-encek nih misalkan ya kalau misalkan iyalah apa namanya kira-kira nih ARBN wah apa sih ya rincian harganya buat gak bangun tiang ini kayaknya sekitar 10 miliar tapi ternyata yang dibeliin bahan-bahannya tuh gak yang oke 10 miliar tapi yang dateng bahan-bahan 5 miliar gitu kan hancur nanti ketiup angin terus ada lift tertinggi oh iyalah menara 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 tertinggi pasti pake lift dong gak mungkin pake tangga ya mungkin ini jadi lift dengan pencapaian tertinggi gitu mungkin ada juga sih aturan jadi lift tercepet juga ya kadang gimana ya kalau misalnya lo naik kayak lift tapi lewet gitu kayak naik yang ting dikit-dikit gitu ya tergantung teknologinya ya mungkin ada ya dibawahnya tuh sebenarnya kayak ada yang narikin gitu kayak ada orang budak-budak dipecut wah cepet tariknya benar mungkin ya kita gak tau deh itu gimana teknologi lift sebenarnya gimana gue liat sih ada yang pernah kayak ada rantai atau ada talinya gitu ada yang bilang katanya juga liftnya itu ada yang pake magnet tapi kalau pake magnet gitu kenapa kita kalau kalau misalnya bawa laptop laptopnya gak ngangkat juga atau HPnya gak keangkat gitu ya mungkin gak tau nih orang-orang binter disana jarang dilakukan pembersihan di musim semi gak tau deh itu gimana ada patung setinggi langit oh mungkin dia sebagai patung kali ya terus memecahkan berbagai macam berbagai macam rekor dunia oke mungkin gue bacain juga satu-satunya ya mungkin tuh sedikit info yang better lah kayak kalau misalnya lo lagi mau nge show off ke gebetan gitu ya lo tau gak birch khalifa itu dibangunnya sama logam-logam kualitas premium loh iyalah masa sih ini gue baru tau loh aduh gak apa sih gue ngomongnya oke coba deh next di line today hari ini di suara.com katanya nih halangi razia prokes security embassy polisi club SCBD diamankan polisi wow ini gambarnya clickbait sih gak tau ya gimana nanti coba gue dibaca-baca lagi terus ada hmm hmm ternyata official nih kata dari line today di zigi.id gaji Tom Holland Andrew Garfield dan Tobey Maguire di film Spider-Man jadi fix ya ketiganya ini kalau gue baca di judulnya berarti ketiganya itu ada di filmnya Spider-Man yang baru No Way Home fix ketiganya ada berarti ya multiverse-multiverse ini ya gara-gara si Doctor Strange terus ada berita apa lagi oh ini dia masih dari celebrities.id setelah olah ramlan Yasmin Safira Nepper masuk sebagai nominasi perempuan tercantik versi TC Candler wah iyalah Indonesia mah gak kalah ya terus katanya ini gue baca ya selain Yasmin sama olah ramlan katanya ada beberapa artis Indonesia juga yang pernah masuk nominasi wanita tercantik di dunia kalau bukan pernah ternyata di tahun ini ada beberapa orang juga katanya ada Agnez Mo Maudi Ayunda Sandrina Michelle Leodra Ginting masuk loh Raisa Shiva Aju Ayu Ting Ting emang susah ya kamu gak disatu sudah perawan gitu gak sih babi ada Jessica Iskandar and many more wah aturan masuk ini si apa awl kocak terus wah nih beritanya kayaknya gak penting deh dari igrid.id sebok sabaran petir di siang bulong koma selama ini dikira harmonis koma atah halilintar tiba-tiba ngaku gak betah saat tahu tabiat aurel yang satu ini titik 2 aku gak kuat wah apa nih kira-kira aduh gue buka aja lagi ya ya Tuhan gak tahu ah gak mau baca gue tidak mau menghabiskan beberapa menit di hidup gue lanjut di line today dari CNN Indonesia jadi ini ada salah satu artis Indonesia cowok ini terjerat ganja artis Rizky Nazar jalani rehabilitas di DNN ini sih yang dibilang orang cakep tuh adanya privilege ya kalau kemarin coki gak tahu sih gue gimana kabarnya coki apa di rehab atau gimana gitu cuman ada tuh kemarin yang gue ingat banget nih kasusnya waktu itu pernah diangkat di mata Najwa kalau gak salah di lapas Jogja atau gimana gue gak tahu juga gak inget exactly kayak gimana sorry to say hmm ada nih lah apa namanya pelaku pemakaian narkoba atau gimana di lapas waktu masuk lapas aja jadi disuruh telanjang di pecut pakai selang pakai kabel terus dimasukin ruang insulasi dikebukin diapain gitu kan nah kalau misalnya artis kayak misalnya dulu ada siapa ya Raffi Ahmad gitu yang lain mungkin bisa ada rehabilitasi gue gak tahu juga sih mungkin kalau yang ini gak bisa masuk secara terhabilitasi mungkin emang ganjanya kalau orang-orang itu apa yang kemarin disiksa itu katanya atau mungkin ganjanya terlalu banyak atau gimana gue kurang tahu juga pastinya cuman seharusnya sih seperti silah kelima ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu kalau emang harus ada yang di penjara tapi kayaknya juga ada deh artis yang di penjara gitu gak di rehab gitu tapi kalau ganteng artis gitu kan kemungkinan di rehabnya gede kali ya hmm i don't know kayak gimana ya coba nanti dilihat-lihat gimana kabarnya terus dari berita sepak bola nih katanya piala dunia oh ini nanti aja sih gue kasih tahunya soalnya piala dunia 2022 ini berita yang mungkin udah lama kemarin tapi ternyata ini baru diungket di dinaikin lagi ya ini aja airline today yang ngutip dari kabarmedan.com jadi katanya ada mobil yang parkir di depan rumah terus ternyata mobil dari eh ban mobil dari ban dari mobil ini itu hilang diambil maling gak karena lo parkirnya sebarangan sih cuman di depan rumah gitu gak gak di gak di tempat yang proper gitu loh untuk ninggalin barang berharga gitu kan walaupun ternyata lo udah gak ngunci stangnya gitu kan ternyata maling punya cara lain gitu kan ambil dong krak dibuka gitu ban nya mungkin entah ban nya masih baru atau peleknya mahal oh gila ngerti mobil pasti ini si sobat rampoknya nih gak tau deh nah ini tadi gue ingetin eh gue balik lagi ke soal kabar piala dunia Qatar 2022 yang banyak kontroversinya ya katanya mungkin banyak ada suap-suapnya terus ada mungkin bangun stadion tapi hak asasi hukum azas hak asasinya tidak terpenuhi atau gimana kurang tak juga ini katanya nih duel sang jawara Eropa absennya Ronaldo atau kedua beruntun bagi azuri ini maksudnya nih karena kan sekarang nih lagi kompetisi play off nya ya untuk slot dua dua negara di piala dunia jadi ini kebetulan yang masuk play off ini mungkin negara-negara yang medi apa mediocre itu ada banyak gitu sedangkan negara top nya ini ada dua itu Portugal sama ee Itali gua gak ngerti juga kenapa bisa sampai ee masuk ke play off gitu ya mungkin kan emang di penyisihan grupnya itu ee grup neraka atau gimana gua kurang tau juga belum enggak gua cari tau sih detailnya nah cuman pas di play off ini undiannya ternyata ee Portugal itu sama Itali itu di slot yang sama mungkin di grup yang sama dan satu grup itu cuman bisa ee cuman lolos seorang jadi antara Ronaldo gak bisa gak bisa ikut piala dunia atau Itali yang menang Euro gak bisa ikut piala dunia gitu aja sama-sama sedih sih ya gua gak mau juga ngeliat Ronaldo gak piala dunia gitu sedangkan Messi ada gitu pasti pasti Ronaldo udah Messi dapet balon dior ke tujuh dia masih lima nah masa ini dia gak ikut piala dunia juga kan down banget ya walaupun sekarang si CR7 lagi main di klub di IPL gitu MU klub besar gitu di liga yang sangat kompetitif saat ini kan kurang tau juga gimana ya terus gua liat malam ini bakal ada pertandingan wait wait siapa ya gua liat di IPL dulu sih ini katanya sih ada hold on hold on kok tiba-tiba hilang nih pertandingannya nih nih dia pertandingan ke 18 dari 38 jadi kemaren itu eh mungkin tadi duluan kali ya tadi pagi tuh gimana gua kurang tau nih udah ada pertandingan dari Leeds lawan Arsenal hasilnya itu 4-1 untuk away-nya Arsenal yang menang yang ngegolein ada Martinelli ngelakuin brace terus ada Saka sama Emil Smith-Rowe keren nih berarti ada 2 yang talent yang ngegolein Martinelli masih muda gak ya gua kurang tau juga nih karena gua bukan kacarnal gitu kurang tau detailnya terus kita ke line filmnya Extra Time Indonesia ini ada berita breaking dari Ettele Football katanya permintaan Chelsea untuk menunda pertandingan versus Wolf malam ini udah ditolak sama Premier League jadi sebelumnya itu katanya ada laporan soal tambahan 3 kasus positif yang baru di Squad Chelsea wah gawat ya nanti malah kalo emang terlanjuti kasian Squad Wolfnya juga kasian Squad Chelsea juga lagi sakit mungkin gak kita gak tau ternyata oh misalnya gua kemarin main sama lu gitu udah di PCR tau negatif tapi mungkin virusnya tuh udah ada di dalam badan gua cuman belum nates saya atau gimana gitu terus kalo misalnya nanti gua tanding bola kan kerja Extra berapa ya mohon gua turun tuh gimana takutnya malah makin parah ya cuman gua gak tau juga sih gimana pertimbangannya gitu kan gua gak sepintar mereka yang lain gitu ini cuman opini pribadi aja sih next ada pertandingan antara Malaysia lawan Indonesia ini bisa lu saksikan malem ini oh 15 menit lagi ternyata ya jam 8.30 eh jam 7.30 di RCTI AFF gua gak tau semoga Indonesia menang dan ada video dukungan dari Lukas Mora buat tim nasi Indonesia yang bertanding malam ini wihila keren abang-abang Brazil satu ini ya terus ada video dari Gonzalo Ivan Rakitic yang ngasih goalnya ini ini adalah penentu untuk kekalahan ketiga secara beruntun buat Atlético Madrid wah mana ini goalnya itu outside from the box ya terus keepernya kan oblak ya bisa aja gitu oblak aduh padahal dia kan keeper world class gitu tapi kenangan jarak jauh ini gua gak tau juga apa emang rakiticnya aja yang jago nih long shootnya terus ada berita dari tingkat vaksinasi dua kali dosis para pemain diantara Liga-Liga Ciamik Eropa jadi persentasenya di seri A 98% League One 95% Bundesliga 94% La Liga 90% Premier League 68% wah jadi Premier League emang orang divaksinnya dua kali ini belum banyak baru mungkin setengahnya lebih dikit sedangkan kalau di seri A tuh hampir semuanya cuman 2% eh kalau 2% ini oknum kayaknya ya gak tau juga ya terus ada berita apalagi nih oh ini ada ucapan happy birthday yang ke-34 buat legenda Lyon emang Karim Benzema jadi legendanya Lyon ya bukan legendanya Madrid itu udah ngoleksi banyak piala ada 4 kali champion 4 kali League One 4 kali Piala Dunia Antarklub 4 kali Piala Super Perancis 3 kali UEFA Super Cup 3 kali La Liga 3 kali Piala Super Spanyol 2 kali Copa Delray dan 1 kali UEFA Nation League dan hari ini tuh ada pertandingan nanti jam 9 ada Newcastle lawan City mesti gue rasa City yang menang ya waw nah City dari murni dari squad gue rasa squad itu kan kalo kita lihat harga squadnya City sama Newcastle masih jauh walaupun Newcastle sekarang udah dipegang sama investor gede tapi kan masih belum masih belum ini ya masih belum apa belum beli-beli gitu di transfernya belum mulai mungkin kan transfernya Januari ya tapi gue rasanya agak kurang serius juga investornya ke gimana gitu kemarin nyari-nyari pelatih udah pecat kenapa gak kantiong konte malak kantiong konte malak konte ini ke mana ke tetenham gue gak tau juga apa emang kontenya yang gak mau gitu cuman kan pelatih lain banyak yang menzidan atau gimana kalo misalnya buat lu masalah duit lu gak penting ya tau lu bisa gitu kayak dulu City kan dibeli orang kaya musim pertama atau musim kedua gitu baru dapet piala kalo Chelsea tuh kayak musim ketiga atau musim keempat gitu dibeli cuman langsung beli-beli pemain bintang sampe kayak Mourinho ditarik buat jadi manager gitu ada ranieri juga dulu wah kurang tau sih gimana kalo gak salah waktu dibeli sama Abramovic pelatih si siapa tuh mantan pelatih Spanyol emang Vicente del Bosque terus siapa gue lupa deh langsung ditarik gitu seinget gue ya gue lupa juga gimana lu mungkin bisa ngasih tau gue kayak gimana yang bener ya terus after retire nih Aguero ternyata banyak tawaran pekerjaan wah gila keren ini kayak lu fresh graduate langsung banyak tawaran kerja ada jadi pandit di televisi terus jadi staff pelatih timnas senior Argentina jadi pelatih timnas junior Argentina dan menjadi tawaran menjadi brand ambassador City kayak gimana Aguero pengennya apa kalo striker jadi pelatih manager gitu itu gue kurang tau ya mungkin yang bagus kemarin baru CFC atau gimana gue kurang tau juga gimana gue ilmunya terbatas ya cuman kalo emang kayak pemain yang bagus apa pemain yang bagus jadi manajer mungkin kayak waktu Pirlo gitu posisi ke Pirlo emang sebagai playmaker gitu kan cuman notabene nya kemarin Pirlo sebagai manager juga agak kurang kalau Klopp defender ya apa ya Tuchel juga kurang tau juga gue dulu defender apa midfielder Nuno Esperito tuh kayak keeper jadi keren mungkin emang belajar ya bagus ya Lampart Lampart kan sebagai midfielder sebagai playmaker kayak dikit-dikit potensial lah potensial gitu lebihnya gue kurang tau sih Zidane nah Zidane nge playmaker tuh udah terbukti bagus juga kan Zidane menangin champion tiga kali berturut-turut ya gak salah ya sisanya belum tau juga Pep Guardiola dia sebagai midfielder kan jadi tau mungkin arah bola gimana kayak Jurginho bagus tuh kayaknya kalo jadi manager ya kita lihat aja itu opini pribadi gue sih gak tau lebihnya gimana dan ada berita dari Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang mempertimbangkan untuk melakukan lockdown pada saat Nanta lahir tahun dan kalo kayak gitu pasti IPL juga bakal ditunda atau kalo emang main pasti gak ada penonton gitu kurang tau juga sih next ada berita apalagi ini soal hmm City yang menang 7-0 lawan leads udah kemarin ya gak tau ya ini ada cuplikan gol kemenangan Barca pagi ini dicetak di menit ke 84 dari gak tau ya putus-putus internet gue kurang bagus sorry next deh hasilnya ternyata 32 lawan LC yang ngegolein ada Jud Gavi sama Niko berarti Niko yang ngegolein ya dari pihak LC tuh ada TT sama Pere yang ngegolein next hasil pertandingan oh tadi leads lawan Arsenal terus ada pertandingan Bolokna vs Juventus yang dimana Juventus ini menang 2-0 ngegolein ada Murata sama Quadrado wah X-Celsea semua ya keren X-Celsea tuh udah bener aja tinggal cocok-cocokan gitu ya sama pelatihnya sama komposisinya sama perform dari pemainnya gitu pemainnya sih mungkin udah bagus-bagus semua terus ada beberapa tokoh top sepak bola yang menghadiri laga final Piala Arab wow ada siapa nih gua kurang tau nih Emin Yalo gak tau nih gua siapa nih terus ada yang pasti ada David Beckham ada Anzapirlo ada Seedrof ada Arsene Wenger ada Mino Rayo Fabio Nuyo Canavaro wah bener ya ada banyak tokoh top juga ya BK wah bagus ya ini mungkin jadi ini ya mereka di endorse dateng gua bayar loh gitu jadi biar pangor pangornya bagus loh terus ada Leeds United yang katanya tampil pincang di laga ini akibat akumulasi kartu dan cedera oh makanya Arsenal wak gampang menang kali ya cuma ada beberapa pemain aja yang sisanya di tim utama sama sisanya pemain academy deh keeper masih ada yang cedera tuh ada aduh gak bisa di zoom punya ada sekitar lima sembilan wah lehe wuga nih banyak ya emang saya di bawah pertama aja udah 3-0 gitu Leeds emang ketar-ketir ya badai cedera sama kartu ini kira-kira covid juga mungkin next ada pertandingan Atalanta lawan AS Roma yang hasilnya tuh 4-1 buat Roma kemenangan buat Roma yang ngogolin ada Abraham cetak brace oh keren menit pertama udah ngogolin Abraham terus ada Zaniolo sama Smalling wah emang talenta Premier League ya banyak ya tapi Zaniolo nih mungkin bisa jadi one of best player world class juga nih beberapa buat dekade ini ada Chris Tente yang ngelakuin gol bunuh diri on goal next ada Thailand lawan Singapura diajang RFF yang ngogolin 2-0 wah iya berarti Thailand jadi juara grup di grup A semoga Chelsea jangan ini berarti jangan runner up kalau Chelsea runner up nih langsung lawan Thailand aduh peringkat 3 dong nyarinya dia kemenangan mau gak mau Chelsea harus jadi juara grup nih eh Chelsea Indonesia ya gue harap banget ya harus ngalahin Malaysia terus ada ya itu aja dari extra time udah segitu dulu next coba kita lihat ke kabar Liga Inggris kira-kira ada apa nih di line filmnya kabar Liga Inggris hmm starting line up udah keluar Indonesia lawan Singapura Elkan Bagut main kan Elkan Bagut main ya kayaknya aduh wah mungkin gue gak tau nih cuy gak bisa di zoom juga nih hmm hmm ada ada aw shit Asnawi Deyawam Nadeo Dewangga Asnawi Witan Ezra Shahrul Elkan jadi subs Elkan jadi subs Aduh Gimana nih Gue kurang tau juga gimana Sintayong Cuman Elkan Bagut kan Main di Inggris Pasti potensinya bagus Cuman ability nya bagus Cuman Murni taktik kayaknya Kita dukung aja ya Semoga menang Besok pasti gue harus tauin Menang apa enggaknya Terus Ada berita apa lagi nih Oh nih dia katanya ada Dua pemain Chelsea Yang kemarin tuh dinyatakan Positif covid Itu ada Mendy sama Rizjem Aduh Mau main inti lagi dua-duanya Keeper gue berarti Kepa dong Aduh Fix Jadi ada enam pemain Chelsea Yang Positif covid Nah makanya ini Tadi makanya Twitchell bilang Pihak Chelsea tuh pengen Nunda pertandingan Lawan Wolf Tapi Premier League nya Nggak mau ya katanya Cuman nggak tau juga Belum ada Official beritanya tuh Belum tau gue Terus Ada Barclays Yang resmi Menjalin Kerjasama Sponsorship Sama Premier League Selama tiga tahun Sampai Musim 2024 2025 Wow berarti jadi Balik lagi Jadi Barclays Premier League Hadirnya Barclays ini Lebih berfokus Untuk Pengembangan Sepak bola wanita Serta Nama Liga Akan berubah Menjadi Barclays FA Women Super League Oh Jadi buat Premier League Apa buat FA Women Untuk Kompetisi Pria Akan tetap Menjadi Premier League Mereka hanya Menjalin Kerjasama Sponsorship Bank Partner Oh gitu Tetap Premier League Oke 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 Udah ya Jelasnya gitu Paham ya Kira-kira ya Semoga Paham sih Terus Ada Rekord Arsenal Yang di Tiga pertandingan Terakhir Di Premier League Trendnya Positif Jadi Hanya Kegebobolan Satu Gol Dan itu pun Lewat Penalty Berarti Defannya Bagus Ada Thomas Siapa Partey Bukan Thomas Gue lupa nih Yang dibeli Dari Dari Everton Ya Arsenal Coba gue cari Arsenal Thomas Partey Benar Gue sampe Salah lagi Takut Salah sebut aja Nanti malu-maluin Klasemen saat ini Walaupun Arsenal menang Masih Di posisi keempat Masih agak jauh Sama Chelsea Masih 5 5 Poin Di Chelsea Di posisi Ketiga Dan Chelsea Juga masih Belum Lohon Wolf Tapi Seandainya Kalah Chelsea Masih Posisi Ketiga Karena Masih Bandingnya Jauh 5 Poin Semoga Chelsea Nggak kalah Semoga Terus Ada Martinelli Yang telah Berkontribusi Mencetak Gol 6 Gol Dalam 6 Pertandingan Terakhir Bersama Arsenal Jadi 64 Gol 2 Asis Memain umur 20 Tahun Wah Bener Arteta Ngembangin Pemain muda Gacor Oh Tadi juga Defensifnya Kenapa Begitu Mungkin Gara-gara kemarin Pembelian terakhir Ada Ben White Sama Tomiasu Pemain Asia Terus Leeds Kehilangan 10 Pemain inti Karena Mengalami Cedera Dan Sakit Ada Kevin Phillips Patrick Benford Jack Harrison Lion Cooper Diego Lorente Rodrigo Moreno Pascal Struy Jamie Scepten Daniel James Sama Charlie Creswell Wah Kira-kira Gimana Nanti Nanti Nih Di Boxing D Lawan Liverpool Aduh Masa Main Ketena Si Yosi Defensif Gak Tau Aja Pasti Bingung Si Manajernya Bielsa Dan Leeds Juga Sudah Ngalam 3x Kekalahan Beruntun Di Premier League Lawan Chelsea Kalah 32 Lawan City Kalah 7 0 Lawan Arsenal Kalah 41 Wah Pusing Opa Bielsa Kita Lihat Gimana Nanti Kedepannya Terus Ada Berita Dari Gelandang Muda Archie Gray Yang Masih Berusia 15 Tahun Berada Di Bangku Cadangan Leeds United Untuk Menghadapi Arsenal Iyalah Karena Tim Intinya Tadi Banyak Yang Cerita Sama Laka Artu Jadinya Pemain Akademi Ini Salah Satu Ada Archie Gray Jika Masuk Dan Memainkan Debut Ia Akan Menjadi Pemain Termuda Yang Pernah Main Di Sejarah Premier League Mencahin Rekor Gitu Gak Tau Jadi Main Apa Enggak Coba Baca Comment Masih SMA SMA Udah Main Di Premier League Keren Cui Terus Ada Albert Sandi Lokonga Yang Absen Lawan Leeds Karena Positif Covid-19 Terus Apalagi Laga Aston Villa Lawan Burnley Malam Ini Resmi Ditunda Karena Peningkatan Kasut Covid-19 Di Squad Aston Villa Arsenal akan mengenakan JRC Ketiga Menghadapi Leeds United Malam Ini Terakhir Kali Mereka Mengenakan Pada Pembukaan Premier League Saat Kala 0-2 Lawan Burnford Jadi JRC Bawa Sial Tapi Ternyata Menang Ada Sepanduk Baru Untuk Menghormati Legenda Manchester United Sir Bobby Carlton Dan Denny Slow Ini Sepanduk Sudah Dipasang Di Old Travel Untuk Menghormati Kedua Legenda MU ini Mungkin Kalau Orang Madrid Nggak Ngerti Gimana Cara Menghormati Legendanya Dah Itu Dulu Coba Gue Lihat Lagi Di Line Film Kabar Chelsea Indo Ini Berarti Buat Fan Chelsea Khusus 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 Teman 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 Lu Walaupun Udah Pernah Covid Jangan Spele Karena Lu Bisa Kena Lagi Juga Oke Beware Tetap Pakai Maskar Hand Sinitizer Juga Lu Harus Pakai Di Mouse Di Keyboard Harus Wear Next Ada Saul Nih Gue Lihat Thomas Tuchel Pendapatnya Soal Saul Katanya Saya Mengerti Orang Orang Itu Kecewa Setelah Kemaren Chelsea Laun Everton Tetapi Reaksi Seperti Ini Adalah Alasan Mengapa Saya Tidak Terlibat Di Media Sosial Sebabnya Saya Melindungi Diri Sendiri Dan Anda Bisa Terbawa Susana Terus Katanya Saya Hanya Bisa Berharap Saul Tidak Membacanya Dan Mengapa Dia Harus Membaca Itu Tanda Tanya Dia Tahu Apa Yang Perlu Dia Lakukan Untuk Meningkatkan Penampilan Dan Dia Melakukan Segalanya Tidak Berhenti Untuk Nge-push Dia Tetap Disupport Gitu Terus Ada Ticel lagi Ngomong Di press conference Katanya Kami Perlu Menemukan Kesembangan Karena Kami Meletakkan Segalanya Di Pundak Jorginho Berarti Benar Jorginho Pemain Inti Kreator Playmaker Tapi Katanya Ruben Mengalami Cedera Kemarin Dan Mari Kita Lihat Mungkin Kami Terbaksa Melakukan Hal-hal Gila Yang Tidak Biasa Kami Lakukan Berarti Mungkin Ada Mungkin Lineup Yang Baru Starting Lineup Baru Formasi Baru Mungkin Gitu Ya Tau Ya Mungkin Rives James Dijadikan Attacking Left Midfielder Gue Tau Juga Mungkin Eh Right Kanan Tiba-tiba Di Kiri Sampai Saat Ini Belum Ada Keraguan Atau Kendala Yang Dihapi Berjalannya Laga Wolf Versus Chelsea Malam Ini Dan Pertandingan Pun Akan Berlangsung Sesuai Jadwal Ini Kata The Athletic UK Oke Itu Dulu Aja Terus Sekarang Kita Move Ke Line Boom Terus Blues Indonesia Gue Kira Ada Pertandingan Chelsea Long Wolf Jam 9 Masih Dua Pemain Chelsea Tadi Belum Ada Tambahan Ya Masih Itu Sama Terus Masih Soal Penundaan COVID COVID-19 Ah Ini Baru Dari Sky News Katanya Wali kota London Shadik Menyatakan Keadaan Darurat Di Kota London Karena Kebanyakan Karena Banyaknya Tingkat Kasus Infeksi COVID-19 Yang Baru Belum Ada Informasi Soal Pembatalan Laga-laga Malam Ini Di London Terus Ada Kovacip Yang Udah Mulai Berlatih Lagi Dan Belum Ada Beritanya Itu Dia Hari Ini Beritanya Soal Bola Berita Dilan Today Gue Mungkin Bakal Cari Lagi Kira Apa Yang Pengen Gue Omongin Ini Kata Ini At Ardi Nurhadi Sufi Di Twitter Gue Lihat Katanya Wintan Main Di Nomor Sepuluh Kali Ini Ramai Di Posisi Nomor Tujuh Main 4-4-2 Tanpa Bola Koma 4-2-3-1 Pas Pegang Bola Ini Buat Ini Apa Analisis Analisis Segini Gue Kurang Tahu Belum Lihat Ntar Mungkin Gue Pasti Nonton Sih Katanya Bingung Juga Apa Bakal Main Bertahan Kayak Lawan Vietnam Atau Gimana Oke Gue Pokoknya Abis Ini Pasti Nonton Indonesia Lawan Malaysia So Yang Lain Juga Harus Nonton Juga Buat Nasionalis Kita Ngedukung Timnas Kita Semoga Menang Jangan Sampai Kayak Yang Dibilang Haji Benjamin Suweb Latihan Mulu Menang Kaga Itu Langsung Jeleb Aduh Bener Juga Oke Deh Thank you Banget Yang Udah Dengarin Jangan Lupa Mau Ngasih Saran Masukan Atau Mau Ngasih Opini Tentang Tadi Gimana Pembahasan Yang Tadi Gue Bacain Gue Kasih Tahu Kayak Gimana Dan Masih Yang terpensin Pesen Buat Kita Semua Don't Forget Covid Is Real Masih Harus Tetap Wear Pake Masker Dan Juga Bawa Mana Hand Sanitizer Kalo Yang Gak Punya Mungkin Bisa Diakalin Kayak Pasti Adalah Yang Mau Beliin Hand Sanitizer Atau Di Tempat Publik Kan Banyak Hand Sanitizer Lo Rajin Situ Berarti Kalo Gak Ada Cuci Tangan Dirajinin Masker Beli Masker Kain Terus Haru Murah Masker Kain Gue Beli Kemarin Kucing Gimana Gitu Udah Bagus Bisa Dicuci Gitu Pokoknya Banyak lah Kita harus Bisa Ngelawan Pandemi Oke Semuanya Tetap Sehat Selalu Itu Dari Gue Gue Juga Mau Segera Cabut Buat Nonton Indonesia Versus Malaysia Thank you Semuanya Goodbye Sehat Selalu